Seperti inilah suasana para pekerja proyek perbaikan Jalan Raya Cemplang Ciasmara dan Pasir Ipis Kecamatan Cibung Bulang Kabupaten Bogor yang telah berlangsung sejak 24 September 2020 lalu. Perbaikan jalan yang sedianya akan dilakukan selama 85 hari kalender kerja ini akan difokuskan pada titik-titik lokasi yang mengalami kerusakan parah dengan pola pemadatan. Setelah melakukan pemadatan, kemudian pekerjaan akan memasuki proses betonisasi dengan terlebih dahulu dilakukan pemasangan rangkaian besi behol sebagai jaringan awalnya. Untuk bisa memperbaiki jalur wisata sepanjang setengah kilometer ini, pemerintah Kabupaten Bogor mengucurkan dana hingga miliaran rupiah. Seharusnya jalan ini telah mendapatkan perbaikan pada awal tahun lalu, namun akibat anggaran perbaikannya dialihkan pada penanganan COVID-19, akhirnya baru pada pertengahan tahun ini jalur wisata ke wilayah Bogor Barat Kabupaten Bogor baru bisa diperbaiki dengan cara dibeton. Dari Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan.